Halo teman-teman semua, jadi hari ini tuh aku ada dapet proyek kantor mekan baru, untuk kali ini sebelum kita mendesain ke semuanya sampai di akhir itu kita biasa buat bubahan masa dulu, bubahan masa ini contohnya kayak gini, jadi untuk yang sekarang untuk set existing itu kayak gini, jadi ada beberapa bangunan di situ existing yang nantinya akan dibangun jadi kantor. Dari berbagai macam bentuk dan masa itu aku buat ada tahapannya untuk pembangunan nantinya. Jadi dari set existing tadi itu kita buat balok dulu terus kita bagi tiga bangunan setelah sama tahapan dia, ada tiga tahapan pembangunan. Itu ada beberapa irama bangunan untuk nantinya di akhir karena kliennya juga minta layak lima lantai, lapan lantai dipakai sama plaza di bagian depan. proyek ini memiliki tiga bangunan utama, bagian depan itu ada plaza, yang tengah ada bangunan kantor lima lantai, terus bagian belakangnya ada bangunan kantor juga lapan lantai. Tapi untuk setelahnya lagi kemungkinan ada rencana untuk membuat guest house atau hotel gitu di bagian belakangnya. untuk sekarang aku masih otak-atik masanya dulu biar nanti kebentuk gimana jadinya kantornya. Oke. Selamat pagi! Ya oke, ini kan melanjutkan dari Dewi tadi, kita kemudian dapet project kantor, gedung kantor di Riau Pekanbaru, ini sih saya sudah sedikit observasi, sebelumnya Dewi juga sudah observasi mengenai arsitektur dari bangunan-bangunan di Riau, bisa juga saya melihat juga observasi juga, ini ada beberapa bangunan yang bisa ditemukan, mungkin kayak gini, ini arsitektur lokalnya memang ada, ini saya lihat ini, mungkin yang saya angkat yaitu ada beberapa atap bangunan yang disaling menumpuk, ini juga kita mau pakai detail dari atapnya ini, dia yang melangkung ini, ini coba kita nanti ambil karakternya, kemudian ada beberapa bangunan pemerintahan di Riau juga, yang sudah mengusung arsitektur yang lebih modern ya, bisa kita lihat di airportnya, kemudian ini ada bangunan dari pemerintahan, mungkin nanti kita juga mau memasukkan unsur apa ya, unsur modernnya juga di bangunan ini, namun juga ada unsur arsitektur lokal yang mau kita angkat juga, yang kita ambil dari ini, ini sih saya sudah dikirim dari Dewi, hasil dari programing rupang, dan blok massanya yang sudah dikerjakan oleh Dewi, ini blok massa yang sudah di observasi atau di analisa oleh tim, di sini tim Dewi sudah membuat, dia sudah 3 blok massa yang kemudian dihubungkan oleh bridge-bridge seperti ini, yang nanti bisa digunakan sebagai ruang publik, ruang publik antar bangunannya, sehingga secara keseluruhan bangunan ini terkesan menyatu, jadi di sini mau saya coba mendetailkan secara arsitekturalnya, secara konsep, mungkin di sini saya mau coba lebih ke konsep kasar dulu, sebagai acuan tim untuk mendevelop dari desain yang sudah saya proses nantinya, ini teman-teman seperti ini, blok massanya, ini sudah sesuai dengan ukuran-ukuran dan kebutuhan dari klien, kemudian ini saya juga sudah di capture oleh tim, saya masukkan ke iPad, nanti saya melanjutkan di proses ketsa, sebagai nanti yang bisa digunakan oleh tim, sebagai konsep dasar atau konsep awal dari desain bangunan ini, yang nanti akan didevelop oleh tim. di sini mungkin di awal saya mau masukkan konsep dari atapnya tadi yang melengkung, mungkin di sini kita bisa masukkan konsep atapnya itu, jadi kita coba angkat, kita buat bidang-bidang atapnya, misalnya di sini, kemudian bisa kita di sini, jadi atapnya agar kerkesan menumpuknya, ini, lalu kita juga akan mencoba memberikan aksen solid di area sini, nanti kan ini kita buat kaca ya, kita coba berikan aksen solid di area sini, mungkin untuk detail sketch-an selanjutnya, nanti langsung di, ini ya, apa namanya, capture dari screen-screen macam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman, tadi itu sketch-an cepat saya dalam proses, apa namanya ya, proses mencari ide dari desain kantor ini, di sini mungkin saya jelaskan singkat lagi, jadi di sini memang saya mau memunculkan kesan terbuka atau kesan publiknya dari bangunan ini, sehingga di area rooftop ini tidak hanya segera rooftop, juga bisa dimanfaatkan untuk aktivitas publik atau aktivitas untuk rekreasi dari pekerja di kantor ini. Kemudian di bagian bawah memang difungsikan sebagai ruang publik yang sifatnya bisa digunakan untuk aktivitas macam makan atau F&B, atau kegiatan-kegiatan tenan-tenan yang sifatnya lebih ke arah pelayanan, mungkin bisa digunakan untuk pengiriman paket segala macam. Lalu di sisi kanan ini, pemanjang difungsikan untuk akses kendaraan. Kemudian semua parkir dan semua ruang ME, semacam gudang, ruang genset, segala macam, kita fokuskan di area bawah, karena di sini ada jalan, jalan samping yang nanti bisa digunakan untuk akses maintenance. Di samping ini yang aksesnya ke area bawah. Mungkin seperti itu. Oh ya, secara desain juga ini saya ada sesuatu yang solid dan void, jadi area transparent ini bisa digunakan untuk memasukkan cahaya dan udara alami dari luar ke dalam, sehingga area yang solid ini lebih ke arah fungsi-fungsi ruang yang memang tidak membutuhkan banyak cahaya. Jadi ada kombinasi antara solid dan void. Kemudian kesan atap yang bertumpuk ini juga saya terinspirasi dari bangunan tradisional tadi sih. Ada atap-atap yang sel bertumpuk, kemudian tekuan-tekuan ini juga berasalkan dari setengah atap dari bangunan lokal dari arsitektur Riau dan Bekan Baru. Seperti itu, mungkin nanti lebih lanjutnya akan dilanjut oleh tim yang dilanjut oleh Dewi untuk develop dari desain ini. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! seperti ACP gitu dengan dilongkong-longkongin gitu sih. Oke teman-teman, jadi terakhir desain ini, ini tuh bentuknya kayak gini. Ya, disini aku pakai beberapa material untuk fasadnya. Terutama ini kayak yang lengkung-lengkung gini tuh aku pakai ACP. yang di belakangnya udah ada bangunan full kaca. Terus di bagian rooftop-nya juga difungsikan sebagai area publik nantinya. Terus yang di depan ini jadi plaza untuk orang beraktivitas. Oke, segitu dulu dari aku.